Adri Sandra, lahir tanggal 10 Juni tahun 1964, adalah seorang penyair dan sastrawan Indonesia. Adri Sandra merupakan salah seorang penyair yang namanya sudah tiga kali tercatat di Muri sebagai pembuat rekor di bidang sastra. Ia meraih penghargaan dari Muri sebagai penulis buku syair terpanjang dengan judul Hasan dan Fatima yang berisi 1550 baik dengan tebal 260 halaman. Sebelumnya Adri juga mendapatkan penghargaan dari lembaga yang sama sebagai penulis pantun cerita terpanjang yang berjudul Di Bawah Matahari Langit Badui yang berisi 1.040 baik dan 4.160 baris yang ditulisnya dalam tempo 9 bulan. Ia juga pernah menjadi staf pengajar di INS Kayu Tanam dan pesantren Darul Funun L. Abasyah, Padang, Japang. Juga pernah menjadi Ketua Komite Sastra dan Teater Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Puisi dan perosa karya Adri Sandra dipublikasikan di Koran Tempo, Harian Haluan, Harian Kompas, Harian Indonesia, Koran Sindu, Padang Ekspres, Singgalang, Pelita, Republika, Suara Pembaruan, Horizon, dan berbagai media lainnya. Buku puisi karya Adri Sandra antara lain, Luka Pisau tahun 2027, Cermin Cembung tahun 2012, Darah Angin tahun 2016, serta Negeri Bawang Merah pada tahun 2022. Berikut ini adalah pembacaan puisi-puisi karya Adri Sandra oleh para sahabat Yuli Atilam Sa'ani. Selamat mendengarkan. Penyulingan Darah Karya Adri Sandra Jurang dan tikungan dalam dirimu, runcing dan tajam. Oh, negeri penuh debu, pesisir dan burung-burung laut yang lapar, kota-kota mati dari cahaya kegelapan. Perahu-perahu tanpa kemudian, ombak sungsang di pinggiran karam. Aku melihat segala yang bergerak dalam dirimu tanpa nafas kehidupan. Berpuluh musim angin membuang jarak dalam nafas burung-burung kagak. Kini, kami berdiri di ujung tumitmu, memandang menara-menara hijau dari kejauhan. Pintu zaman tertutup, tak ada satu suara pun mengucapkan selamat pagi pada negeri. Di bawah matahari abad ini, segalanya berlayar dengan perahu sendiri. Tangan-tangan raksasa membangun kilang-kilang penyulingan darah yang mereka sadap dari kehidupan bawah. Berpuluh kejadian memantul di cermin perjalanan. Tanggal tinggal dalam buangan. Lihatlah lumpur menggelegat dataran negeri jadi danau belerang. Suara itu mumbuah jadi asap. Berjuta-juta suara telungkup di curang dan tikungan dalam dirimu. Oh, negeri penuh debu. Kami melihat bayang-bayang di bawah pepohonan mencakari tanah. Memotong akar demi akar menghisap sari kehidupan dari dagingnya. Kemudian mereka memandang langit, memandang jalan-jalan bersimpang. Kami melihat berjuta bayang-bayang melintasi pesisir. Menaiki perahu dan bernyanyi di tengah gelombang dan aroma garam. Kemanakah mereka? Suara itu mengapung di dada udara yang kusung. Di pulau-pulau yang terpecah, mereka berpencar. Ketika matahari naik dan cuaca berubah. Mereka melihat tubuh-tubuh sendiri ditancapi api, pipa-pipa besi. Darang mereka disuling di bawah musim yang sumbing. Dan raksasa-raksasa itu meminumnya nikmat dengan gelas-gelas kaca keramat. Kami melihat bayang-bayang itu tersimpuh saat senja. Merah kilau di pucuk cemara, jurang dan tikungan dalam dirimu semakin dalam. Oh negeri penuh debu. Malam ini bulan tak tampak menyinari tanah dan lautmu, ibu. Beranda sore sebelas. Lapindo hanya suara. Ambang kemarau, badai bersuling. Laut dan kelombang. Matahari terapung di belahan karang. Dan di pulau yang jauh. Cuaca mendidih. Udara digulung awan putih. Panas sekali negeri ini. Lumpur membersih dari perut bumi. Busim melipatnya. Ratap dan tangis berkayu di permukaannya. Maka orang-orang pun berjalan. Berangkat ke dusun-dusun pengungsian. Mendirikan tenda di solot tajam mata gunung api. Bila malam bulan berenang sunyi. Membuhul-buhul waktu dari senja ke pagi. Kemarau tak mau habis. Suara-suara tangis di hadapan badai dan matahari. Dunia bersulang. Demikianlah sejarah. Tenggelam di rusuk pelangi. Memintal negeri ini. Dalam warna-warna tak berupa. Hanya suara. Suara. Dangau 11. Tirai negeri ini. Karya Adri Sandra. Kita tinggalkan pesisir. Dunia memantulkan matahari ke gelap malam. Pada mimpi dan laut. Angin saling pagut. Kau akan melihat bola matamu menggelantung. Berayun-ayun antara langit dan mendung. Tapi kelahiran. Waktu membawanya memisah dari kehidupan. Kabut menelan perjalanan kita. Dermaga. Kapal dan ratusan perahu. Seperti diri yang kau pikul. Dalam perjalanan itu. Kau akan menjumpai stasiun. Lelehan batu-batu dari seribu ngarai menganga. Dan negeri yang kita tuju semakin jauh. Amat jauh. Pada takdir dan maut. Jejak-jejakmu tinggal rangka. Dalam pintalan angin yang kusut. Berabad-abad. Sampailah kita pada negeri itu. Pohon-pohon tanpa akar. Matahari menyala. Burung-burung hinggap di punggung lembu. Hidup dilayarkan di musim yang beku. Dan kita melihat orang-orang berdiri pada kecuraman kabut yang suram. Oh, pesisir laut yang tinggal. Oh, mimpi terselimut taburan harapan. Ditirai negeri ini. Angin membawa bola matamu. Menangkap tanda-tanda dan ikwal. Mengumpulkan seluruh sejarah yang tenggelam. Di jurang-jurang kabut. Dan awan. Saat kita kembali. Segalanya kau semaikan. Keseluruh jejak-jejak yang ada. Sejarah tumbuh jadi rimbah. Tapi tak seorang pun yang mendekati. Selain kesunyian. Pesisir dan laut. Kita sampai ke abad dan dunia semula. Seperti diri yang kau layarkan. Ombak tak lagi menepi ke pantai. Dan ruang-ruang peristiwa. Hanya badai. Padai. Membawa pengembaraan. Kegelap saman. Agan, angin karya Adri Sandra. Layang-layang yang kau lepas Bermain dengan angin Aku ingin mengembara jauh Tinggi sekali Tapi tali di kumparan Engkau pegang mati Matamu menerobos angkasa Menikmati kegelisahan dalam tariannya Anganmu tergantung di belahan awan Di atas layang-layang Angin berkeringat memuai di panas matahari Berbusa kelat Bila senja Layang-layangmu turun Angin bergelung di antara bingkainya Anganmu membujur di dada menduh Menunggu malam menatap jalan purnama Dari dua arah yang berbeda Dan malam Hanya mimpi Hanyut di sungai waktu Matamu matamu tersangkut Di angin di angin Di balik langit Pasir Dan dingin Berada malam Sebelas Di gerbang itu Di gerbang itu Karya Adri Sandra Terlampau penuh Kepercayaan dalam kebodohan Buih yang membatu Tempat keinginan dan harapan bersilah Melihat dras sungai Dan bayang-bayang Menggelembung di arus Tanpa ujung Seperti itukah Satu pikiran Yang menjinakan berjuta jiwa Pada akhirnya Kita terpaut pada gurun Tanpa pengembala Tapi zaman Orang-orang berkembang Dalam kepintaran Mengukir bayangan Tak kalah hayalan Dan ketidakmungkinan Jadi ada Tumbuh sejajar Dengan langit Satu pikiran Akan jadi rumit Berjuta jiwa Dan harapan Yang mereka helah Menghadang tajam Dalam pertanyaan Dan penilaian Dan penilaian Bermacam ragam Kami menginginkan Kejujuran Adil dalam Kebijaksanaan Inilah kotaku Inilah kotaku Kota kita Segala isinya Punya pikiran dan jiwa Berjuta jiwa Berjuta jiwa Menyatukan satu pikiran Kemana kapal akan dilayarkan Hari Hari pun mendekati gerbang itu Dari ruang-ruang negeri Suara-suara mendaki Bersambung-sambung Ke batas Tanpa ujung Hai Suara-suara itu Adakah kau kenal Melata di puing-puing Harapan yang mereka Jengkal Di gerbang itu Mata-mata Menatap Jauh Kota ini Belum utuh Balai baru Sebelas Lokasi mimpi Karya Adrisandra Dingin sekali Malam ini Rintik embun Beku di daun-daun Wahanyutkan jiwa Dinyala lampu Pijarnya Merenangi darah Dan Nadi Berdenyut Menggamit langit Yang kusut Oh Pintu belum ketutup Masuklah Bayang-bayang Berdiri Mengentuk-ngentuk Dinding hari Di matanya Mimpi mendidih Gelegak Rindu Membuih Kita bersulang Dalam gelas Yang sama Merbuk cairan sunyi Dalam dekapan Hampa Yang menyala Bayang-bayang Melangkah Rintik embun Memisah Antara daging Tulang Dan pembuluh darah Hangat sekali Malam ini Di segala sudut Lampu Menyala Gemuru sunyi Melata Lengang Jadi gempita Seketika kita pun Hanyut dalam Siol angin Ke lokasi Mimpi Warna-warni Dangau Padang Jepang Sebelas Adrisandra Dalam karyanya Ragam Ragam Menemuan Seperti kabut Dengan gunung Menatap Pelayaran matahari Pagi Di langit Tak tersentuh Tangan Dari jauh Dari jauh Kusiulkan Alun rindu Ketempat Ketempatmu Berbaring Menunggu Bayang-bayang Berkejaran Di suatu negeri Belum Kutahu Tapi kita Tetap Ada Dalam Garis Hati Dan jiwa Dan Kata-kata Berumah Di dua Penjuru Engkau Dan Aku Suatu Kali Mungkin Dalam Gelombang Penungguan Itu Hadir Sambil Melihat Burung-burung Terbang Menyaru Angkasa Di segala Lembah Dan Tubir Oh Hanyalah Ragam Dari Dua Sisi Menumbuhkan Pohon-pohon Di Bumi Dangau 11 Kasidah Angin Karya Adri Sandra Di dada udara Mulailah ia berkayu Meniti daun-daun Gelombang musim dan cuat Membawanya mendaki dan menurun Bintik-bintik sinar lentera Berpijar di bulir embun Dan ia pun bernyanyi Menabuh Menabuh dinding-dinding batu Wahai Suara itu Begitu merdu meliku Antara rusuk ranting bambu Dalam malam Di himbaunya Di himbaunya purnama Cahaya telungkup Di atas alunan Gendang kecapi Puji syukur Ya Allah Suara-suara Tengada Antara kabut Menjengkal jalan yang islah Berdiri di satu sudut Hijau Pemandangan Di tebal lu Di sini Di kaki lembah cahaya yang putih Pohon-pohon bertasbih dan alih Suaranya timbul tenggelam Pelayaran kian jauh Menembus warna-warna musim Di kelopak hari-hari yang tenang Wahai Betapa anggun Suaramu Menyulam Ciwaku Kur Maka ia pun terus merayap Ke gunung-gunung Paling sunyi Papal dari seluruh Pengembaraan Amsal dari segala gerak Perjalanan Wahai Wahai Dalam telaga dermagamu Aku jaling dendamu Dan angin tersipu Memisahkan mimpi dengan waktu Dalam hidup Sepanjang Tidurku Dalam ramadhan Sebelas Adri Sandra Dalam karyanya Sembilu Sembilu Kau sembunyikan Sembilu itu Di kulit bambu Batang Penuh Miang Kelenjot Angin Yang bertandang Gatal Merambati Daging Dan tulang Tapi Setiap Daun-daun Gemerisik Usia Menajamkan Matanya Kau Bau Wika Darah Di balik Leher itu Tanya Angin Berbisik Suatu Kali Sembilu Itu Mengelupas Dari Daging Batang Mencium Aromat Tubuhmu Dan Kau Berdali Darah Di tubuhmu Mengalir Putih Memenuhi Bumbung Empedum Dan Ia pun Menjengkal Napas Yang Tersengal Menatap Kilau Leherku Ketika Engkau Bersembunyi Di Bongkahan Tebal Waktu Oh Begitu Pedihkah Hidup Nestapa Ketika Sembilu Itu Menyeka Seluruh Luka Tubuhku Dangau Malam Milu Sebelas Tualang Bangau Karya Adrisandra Adakah Yang berubah Dalam dirimu Ketika Kau Lihat Belantara Dalam Pengemparaanmu Yang Tak Berujung Kabut Yang Kental Tersadar Orang-orang Menunggu Angin Di bawah Matahari Membakar Suatu saat Mungkin Orang-orang Kembali Membingkai Pemandangan Di dinding Tahun-tahun Yang terlalui Benih-benih Waktu Yang terbuang Tumbuh Dan berbuah Jadi hotel Dan plaza Perguruan Tinggi Tempat Akar-akar Menjalar Ketitik Zaman Perubahan Dan Peradaban Bangau Terbang Jauh Helai-helai Kepaknya Berjatuhan Di jejak-jejak Yang ditinggalkan Menjadi Lumut Biru Kumuh Tapi Dimanakah Engkau Suara Dan bayang Berbaring Di awang-awang Musim Menghirirkan Sungai Mendaki Dan Menurun Di Tualang Yang Landai Berapa Tahun Dan Abad Engkau Tak Datang Dimanakah Peta Pelabuhan Di Di Trotoar Negerimu Desa Yang Jadi Kota Kota Yang Jadi Kubangan Debu Tumbuh Jadi Cendawan Di Cakrawala Berjuta-juta Bangau Berlintasan Dimanakah Dirimu Segalanya Jadi Tirai Bayangan Dangau Ujung Tanjung Sebelas Punggung Pisau Karya Adri Sandra Kenapa Punggung Pisau Itu Tak Pernah Kau Asah Pada Setiap Sayatan Hanya Matanya Yang Kau Gunakan Bukankan Punggung Dan Mata Tersimpul Satu Badan Setiap Kau Gunakan Bergerak Beriringan Aku Ditakdirkan Tumpul Dalam Kemandulan Aku Ditakdirkan Tajam Setiap Sayatan Dalam Sarunya Berbenturan Dua Jiwa Dan Pikiran Suatu Waktu Mata Pisau Itu Menatap Leher Suatu Waktu Punggung Pisau Itu Menyelam Di Perut Tidak Begitu Tajam Kah Dua Makna Dunia Mata Yang Melukai Punggung Yang Menunggangi Dan Tulang Tulang Mu Diasah Tumpul Punggung Nya Darah Mu Dihisap Kilau Matanya Suatu Waktu Mereka Akan Meregup Aja Mu Dangau Tamadan Sebelis Pisau Yang Takut Matanya Mencari Mencari Daging Yang Tersembunyi Betapa Harum Bau Darah Di Balik Kulit Deras Mengalir Antara Urat Dan Tulang Denyut Panasnya Di Pembuluh Nadi Betapa Tajam Matamu Berkilat Di Sorot Lampu Dan Pisau Itu Menggeliat Meraba-raba Dinding Malam Tapi Dengan Kematian Mata Pisau Itu Berkedip Bau Maut Menggigil Di Kedua Lutut Seketika Gu Gambarkan Bayang Bayang Peperangan Bom Peluru Kendali Laras Laras Pistol Mata Pisau Itu Terpejam Mulutnya Mengigau Risau Ah Dunia Begitu Tolol Dan Di Arus Zaman Pisau Hilang Keberanian Muram Dalam Ketakutan Mount Puyel Petra Pipau Mata Puyel Pipau Puyel Penalian Puyel Puyel